Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Gurling, Guru Keliling SLB Negeri Bogor Perkenalkan, nama saya Dian Sukmana Kali ini saya akan mengajak peserta didik SMALB kelas 12 Tunagrahita Untuk membuat bolu kukus mekan Pada pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu untuk membuat suatu produk Sehingga hasilnya bisa dijual dan bisa dijadikan usaha Pada pembuatan bolu kukus ini kita akan menggunakan alat dan bahan yang sederhana Dan cara pembuatannya pun sangat simpel dan mudah dipahami Sekarang kita mulai yuk praktekannya Sebelum melakukan pembelajaran cara pembuatan Kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan dipergunakan Alat yang digunakan adalah panci kukusan yang sebelumnya tutupnya sudah dibungkus dengan lap Supaya kuap air tidak menetes ke dalam adonan Wadah untuk mengocok adonan Mixer Spatula Sendok teh Cetakan bolu kukus yang sudah dialasi oleh kertas Dan piping bag Kemudian bahan yang akan digunakan adalah 250 gram terigu prosedang 200 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh paneli 1 sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder 1 butir telur utuh Dan pewarna pasta secukupnya Sekarang sudah ada peserta bedik yang bernama Yanti Untuk mempraktekan bagaimana cara membuang bulu kukus bakar Nah sekarang Yanti akan memulai mempraktekannya Pertama Semua bahan dicampur menjadi sahur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adonan 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 Dipisah untuk diberi pewarna Di sini ada pewarna pasta pandan dan strawberry juga muka Sekarang dituang Dituang ke dalam mangkuk secukupnya Adonan Dikasih pewarna secukupnya Adonan 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 tutup dengan rapat dan tunggu 10 menit setelah 10 menit kita lihat dan hasilnya bolu kukus mekar dengan sempurna selesai sudah pembelajaran tetap hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton